ya halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih dalam seputar dunia pertanian di daerah Banyuwangi Selatan khususnya di daerah Banyuwangi Selatan masih bersama Bayu S lagi guys untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan teman-teman tentang dunia pertanian di Banyuwangi Selatan kemarin setelah gambas sekarang ada pare guys ini adalah tanaman pare ya ini guys pare ini harganya sangat luar biasa sekali guys nah ini kita jalan di sini aja lewat kedoan guys atau pare nah ini pare-nya guys nah ini pare-nya dikasih benang merah ini guys ini ada pare nah yang namanya pare ini guys ini pahit sekali tapi disini juga ada dibuat keripik guys ini pare-nya ayo kita jalan lagi kita lihat-lihat seperti apa sih tanaman pare ya ini nah ini adalah tanaman pare guys sampai sana pare nah ini pare ayo kita lihat nanti kita tanya-tanya mas mas pare ini ini kok enak sing di tali abang ini apa mas nah ini di tali abang itu tandanya yang sudah dikawet oh gitu oke 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 jadi ada tali merahnya guys nah ini ini contohnya ini ada tali merah di atas mas gak usah di pegang guys nanti jatuh ya ini ini pare-nya berarti tandanya wes dikawet nih atau sudah dilakukan penyerbukan nah ini ini pare-nya nah yuk kita jalan lagi gimana mas oh masuk sayur kalau enggak ada talinya masuk sayur guys karena pare ini diambil benihnya atau winye guys nah ini tanaman pare semua yang disampai sana yuk kita jalan kita lihat-lihat dulu nanti setelah ini tanya-tanya petani pare ya ini nah ini 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 ada yang warna merah ini coba lihat nah ini ini ada yang tali merah pare-nya nah ini tadi dilakukan pemetikan guys nah ini kok bisa matang seperti ini guys ya pare-nya guys nah yuk kita lihat kita jalan lagi ya ini juga ada pare-nya kas pare ini pare juga pare juga tuh nah ini beras pare guys ini adalah kulitnya pare nah kenapa kok dibuangi seperti ini nanti banyak-banyak kemase ya yuk kita jalan lagi ini ada talinya merah nah mas ini kan nenek talinya merah mas berarti 440 440 ini guys mantep sekali ini petani pare ini wah terus yang enggak ada talinya berarti masuk sayur dibuang aslinya dibuang mas aslinya dari pete suruh buang tapi dijual masih laku yuk kalau kalau laku kalau enggak ya dimasak tangga tangga dikasihkan tetangga-tetangga nah ini parinya ini 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 begatnya dipotong di nanti diambil benih masih diambil benih ini masih dan dengan masih apa narkolis narkolis petani pare di Banyuwangi Selatan nah ini ini pembenian masih ya pertilunya empat ratus empat puluh empat puluh mantep gas mantep gas dapat dosis ya marin 466 dapat dapat bonusnya tapi anu mas petani pare eh Pak pare gambas lagi agaknya gagal yang menganu teri-teri belakang-belakang gagal iya terus Siki aku denger-tenger sekarang sudah banyak kan pencuri maling ya ini guys harus hati-hati guys makanya ya kalau mencuri ya tidak jauh dengan orang yang sama-sama nanem iya kan sekarang namanya semua kalau gak pas kodenya 08 oh kalau dulu kan ada 08 ada 06 ada 75 sekarang ada kodenya jadi dari dulu ada kodenya maksudnya sekarang itu dari PT Jumatah turunnya 1 macam 08 oh jadi bisa terdeteksi mas ya kita taruh sini masih ya ini nanti diambil guys karena diambil anu benih mas ya untuk ditanam lagi sama lanjut mas tandang gawing kok gak mari malam sore nah ini guys petani pare di daerah Banyuwangi Selatan ayo kita jalan-jalan lagi kita lihat-lihat tapi anu mas ma apa itu kadang-kadang aku roh malam sore pagi siang di sawah itu nandangnya apa tuh mas oh ngawik nih penyerbukan ngecupi ngecupi ki tarik apa ya gini ini nah gini yang masih kecil ini kan udah mekar waktunya tadi pagi iya iya kawin kalau malam itu ngecupi Kak kasih nah ini loh yang pentil bakal besok dikawinkan sepagi Oh itu iya 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 sekarang kan sudah satu bulan tapi akhirnya masih banyak capek iya 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 habis standar berarti petani pari kuduni teliti tekun eh tekun di sawah pagi kawin kalau sore ngecupi kalau gak selesai malam kalau sini terus saya malam itu bulan puasa sampai tengah-tengah Pokoknya asik pokoknya cedok rumah nggak popong masih ada hatu aduh dulu sana itu ya malam terus malam terus sometimes sore kan cari rumput untuk sapi saya nggak sempat iya 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 tetap malam tapi jatanya ini jangan dibikin berat sempete dilak worry mas ya bikin santai-santai gitu tapi tetep pun ya iya iya harus tekun Mas ya malam siang malam di sawah terus tanamannya pun kan ngalem tuh terus di tapi anu Mas reganya sama harganya 440 kan yo yo kalau sejenis 04 bajul itu 450 masih lanjut ini mana kita cari buahnya Loren ini guys wuuh di dalam ini Kak kelihatan hijau ini ini ada ini parinya ini nggak dikasih benang loh Mas enggak buang aja enak ada benangnya dari sana berarti lihatnya kalau enggak ada benangnya berarti sayur dibuat sayur tapi kalau di desa itu di kakini tonggo-tonggo masih tapi kalau di kota dijual aku jadi kayak gini disini pun artinya laku ini ada benangnya merah ini guys udah benangnya merah ini berarti masuk benih disini 2000 per kilo masih sayur kalau petani jual katanya iya 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 kasih gambas itu oke enggak kawin ya oh iya iya gue lihatlah yang sayur masih tok mas dan cedek-cedek sampai ke rumah aku enggak masuk benih lah sampein-sampein gigi di amet ya Oh sak nganudik masuk deh jauh cek benih masuk benihnya cili tapi maneman gue tidak masuk ya nah ini gak apa-apa jepodak mas oh perlu dibuang ini kayak gini was masuk masih udah dijual belum tersiap guys nah pahit guys karena apa takutnya pohonnya patah cowokat aja gimana mas nah ini ini pare nya nah ini masuk sayur yang dikasih mas sayur mas yoh kurang besar masuk sayur petani pare oke mungkin itu saja guys sekedar wawasan tentang dunia pertanian yang ada di Banyuang Selatan khususnya mungkin di daerah teman-teman juga ada petani-petani seperti ini salam petani kompak selalu kerja keras tekun dan jangan lupa tetap belajar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh mantap Mas ya mantap nah nanti masih golek Mas golek Siti mantap oke terima kasih tell rai ya 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 Terima kasih.